Tolong dong jempolnya dulu bosku semua, biar admin tambah semangat. Terima kasih. Bab 776, kami akan mendukungmu. Zhou Weiking belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Mingyu sebelumnya. Saat ini, wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia dalam keadaan sangat gelisah dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Apa yang terjadi, Mingyu? Jangan panik, ceritakan pelan-pelan, Zhou Weiking muncul di sampingnya dalam sekejap dan memegangi tubuhnya, mentransfer semburan sane energi kepadanya. Dengan dukungan sane energi Zhou Weiking, emosi Mingyu akhirnya sedikit tenang. Namun, dia masih sedikit terengah-engah. Melihat Zhou Weiking, mata Mingyu dipenuhi dengan cahaya yang rumit. Weiking, Weiking, Sekte Iblis Surgawi kita. Sekte Iblis Surgawi telah dihancurkan. Apa? Zhou Weiking kaget dan hatinya dipenuhi syok. Sekte Iblis Surgawi telah dihancurkan. Apa artinya itu? Bahkan jika Sekte Iblis Surgawi adalah yang terlemah di antara lima tanah suci agung, itu tetaplah tanah suci. Seberapa kuat yang diperlukan untuk menghancurkan tanah suci, dan mereka belum pernah menerima informasi tentangnya sebelumnya. Bahkan istana hamparan surga mungkin tidak dapat melakukannya, bukan? Apa yang terjadi? Katakan padaku dengan jelas, Zhou Weiking meraih bahu Mingyu dan hatinya dipenuhi rasa khawatir. Saat ini, penyihir kecil adalah hal pertama yang terlintas di benaknya. Senyum manis Little Witch hampir memenuhi hatinya dalam sekejap. Kalau sarangnya terbalik, bagaimana bisa ada telur yang tidak pecah? Tidak peduli siapa yang menghancurkan Sekte Iblis Surgawi, bagaimana dengan penyihir kecil? Wajah Mingyu dipenuhi dengan kepahitan, itu adalah neraka merah darah. Itu adalah neraka merah darah. Kabar itu baru saya terima beberapa hari yang lalu. Sejumlah besar pembangkit tenaga neraka merah darah menggerebek markas besar Sekte Setan Surgawi kami di Kekaisaran Baida. Markas besar telah hancur total. Saya khawatir tidak banyak orang yang berhasil melarikan diri. Kami masih belum tahu persis situasi di sana. Namun, kita dapat yakin bahwa Sekte Iblis Surgawi kita telah menderita kerugian besar. Alice Zhou Weiking berkerut erat. Neraka merah darah benar-benar menyerang Sekte Iblis Surgawi pada saat seperti itu, dan mereka bahkan berhasil menghancurkan Sekte Iblis Surgawi. Apakah itu tidak berarti bahwa mereka sudah memiliki kekuatan untuk menandingi Heaven's Expanse Palace? Mingyu menghela nafas dan berkata, Awalnya, rencana Sekte Iblis Surgawi kita adalah menunggu pasukan kita menyerang Kekaisaran Baida sebelum kita bekerja sama dari dalam dan luar untuk sepenuhnya menggulingkan Kekaisaran Baida. Namun, siapa yang tahu itu sebelum kita bahkan bisa melakukan itu, kita akan tiba-tiba diserang oleh Blood Red Hell. Zhou Weiking bertanya, Apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Mingyu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong dan berkata, Aku juga tidak tahu. Sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan cemas, Mingyu. Tidak peduli apa, Kekaisaran Tiangong kami akan selalu menjadi dukungan dari Sekte Iblis Surgawi. Bagaimana dengan ini, cobalah yang terbaik untuk menghubungi anggota Sekte Setan Surgawi yang berhasil melarikan diri, dan kami akan membawa mereka semua. Setelah itu, dia akan meminta mereka membangun kembali Sekte Iblis Surgawi di Kekaisaran Tiangong. Kami pasti akan membalas kebencian ini. Mingyu menganggup dan berkata, Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Saya berharap pemimpin Sekte dan yang lainnya dapat bertahan. Jika tidak, Sekte Iblis Surgawi akan benar-benar tamat. Terima kasih, Weiking. Aku akan pergi dulu. Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk ke Grand Marshal Zhou dan di Fengling lagi sebelum pergi dengan Linglung. Melihat punggung Mingyu, Zhou Weiking berdiri di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi saat dia terus berpikir. Penghancuran Sekte Iblis Surgawi jelas bukan kabar baik bagi Kekaisaran Tiangong. Alasan mengapa Zhou Weiking memiliki kepercayaan diri untuk membangun Tanah Suci di Kerajaan Tiangong adalah karena perjanjian yang dia miliki dengan Sekte Iblis Surgawi. Setelah Kekaisaran Tiangong menjadi lebih kuat, Sekte Iblis Surgawi bisa datang untuk membantu. Dengan keberadaan Sekte Iblis Surgawi, Zhou Weiking tidak perlu khawatir tentang kekuatan keseluruhan Tanah Sucinya. Setidaknya sebelum dia berkembang, kekuatan kelas atas Kekaisaran Tiangong didukung oleh Sekte Iblis Surgawi. Namun, sekarang Sekte Iblis Surgawi dihancurkan, meskipun itu adalah hal yang buruk bagi Kerajaan Tiangong, bisa juga dikatakan bahwa itu adalah sebuah kesempatan. Mungkin, itu bisa memungkinkan Kerajaan Tiangong memiliki Tanah Suci mereka sendiri dalam waktu singkat. Selain itu, kekuatan mereka akan meningkat ke tingkat yang cukup tinggi. Di Fengling tidak menyebutkan bahwa Zhou Weiking harus mewarisi tahta lagi karena dia menyadari bahwa Zhou Weiking telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dilihatnya. Wilayah Kekaisaran Tiangong saat ini tidak lagi menarik baginya. Seluruh Kekaisaran Tiangong direklamasi setelah setengah bulan. Kekaisaran Tiangong telah mencapai kemenangan besar dalam pertempuran kota busur surgawi. Di antara mereka, mereka telah membunuh lebih dari 70 ribu musuh dan menangkap lebih dari 100 ribu orang. Kebanyakan dari mereka tergabung dalam tentara sementara beberapa yang keras kepala dibunuh tanpa ampun. Dengan cara ini, Kekaisaran Tiangong telah memperoleh hampir 100 ribu pasukan. Tentunya pasukan ini masih membutuhkan waktu untuk diintegrasikan dan dilatih. Semuanya dibubarkan ke dalam organisasi asli Kekaisaran Tiangong untuk ekspansi. Lagipula, Kekaisaran Tiangong hanya setara dengan provinsi Kekaisaran Veli. Namun, mereka sudah memiliki lebih dari 200 ribu pasukan, termasuk banyak elit. Sebulan kemudian, Kaisar Kekaisaran Tiangong, di Fengling, secara resmi memberikan perintah kepada tentara untuk berangkat ke Kekaisaran Kalise. Kekuatan utama Kekaisaran Kalise telah hilang di Kekaisaran Tiangong. Kekaisaran Baida tidak memberi mereka dukungan lagi. Di bulan lain, Kekaisaran Kalise dihancurkan dan wilayah Kekaisaran Tiangong berlipat ganda. Kehancuran total Kekaisaran Kalise juga mengindikasikan kebangkitan negara baru. Kekaisaran Tiangong memiliki ratusan ribu pasukan yang ditempatkan di perbatasan seolah-olah mereka adalah ancaman bagi Kekaisaran Baida kapan saja. Namun kenyataannya, mereka tidak bisa terus mengerahkan pasukan untuk saat ini. Setelah menaklukkan Kekaisaran Kalise, Kekaisaran Tiangong perlu beristirahat dan memulihkan diri. Pada saat yang sama, mereka perlu terus merekrut pasukan. Pasukan dari Kekaisaran Zongtian dan Kekaisaran Veli terus mengalir ke Kekaisaran Tiangong. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir dengan kekurangan sumber daya. Namun, untuk memberi makan begitu banyak pasukan, mereka harus mandiri terlebih dahulu. Menurut rencana yang didiskusikan Zhou Weiking, di Fengling dan yang lainnya, mereka tidak akan melancarkan serangan besar-besaran dalam waktu singkat. Tentu saja, menyerang Kekaisaran Baida hanyalah masalah waktu. Dalam dua bulan terakhir, daratan tampak sangat damai. Tidak ada perang di daerah lain. Namun, semakin damai, Zhou Weiking semakin merasa bahwa badai akan datang. Lei King, Ming Yu masuk dari luar. Wajahnya penuh kegembiraan. Mereka masih berada di Heavenly Bo City. Meskipun tentara ditempatkan di perbatasan Kekaisaran Kalise, Zhou Weiking dan para pemimpin utama lainnya telah kembali. Ini karena ada masalah yang sangat penting yang mengharuskan mereka kembali untuk menangani. Bagaimana itu? Zhou Weiking bertanya pada Ming Yu. Dia telah kembali ke kediaman Grand Marsal Zhou. Keempat orang kepercayaannya juga telah pindah. Namun, yang membuat Zhou Weiking tertekan adalah sejak dia kembali, keempat wanita itu tampaknya telah mencapai kesepakatan. Pada malam hari, pintu ditutup rapat dan tidak ada yang diizinkan masuk. Bukan tidak mungkin dia memaksa masuk. Namun, Zhou Weiking takut wanita lain akan cemburu. Selain itu, ada terlalu banyak hal yang terjadi selama periode waktu ini. Baru belakangan ini mereka berada di jalur yang benar. Namun, bagi Kekaisaran Tiamong, ini baru permulaan. Kekaisaran Tiamong membutuhkan banyak waktu untuk berintegrasi. Lagi pula, untuk menjadi negara yang kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Masalah terbesar Kekaisaran Tiamong sekarang adalah fondasinya yang tidak stabil. Mingyu mengangguk pada Zhou Weiking dan berkata, mereka sudah ada di sini. Mereka menunggu di luar, hanya dua orang yang datang. Zhou Weiking berkata, cepat undang mereka masuk. Oh, tidak, saya akan pergi dengan Anda untuk menerimanya. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking menarik Mingyu keluar. Begitu mereka melangkah keluar dari pintu, Zhou Weiking menghentikan langkahnya. Tatapannya terpaku di depannya, tidak bisa menjauh. Penyihir kecil tampaknya telah kehilangan banyak berat badan. Awalnya dia tidak gemuk, tapi sekarang dia terlihat lebih ramping dan cantik. Wajah cantiknya juga sedikit pucat. Di sampingnya adalah seorang pria tua yang tinggi dan besar. Pria tua itu tampak berusia enam puluhan, dengan penampilan yang bermartabat. Namun, dari tubuhnya, ada aura dingin yang samar. Melihat Zhou Weiking, penyihir kecil mulai sejenak. Detik berikutnya, matanya memerah. Dia menggertakkan giginya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ditatap oleh matanya yang pahit, hati Zhou Weiking mau tak mau mengepal. Sebelumnya di mulut gunung berapi, meski ingatannya tidak lengkap, tapi gadis di depannya ini sudah diambil olehnya. Setelah itu, sekte iblis surgawi tidak mengatakan apapun. Mereka tidak datang untuk mencari masalah dengannya. Dalam beberapa tahun ini, penyihir kecil bahkan tidak datang untuk mencarinya. Rasa bersalah yang kuat muncul di hati Zhou Weiking saat dia melihat penyihir kecil. Zhou Weiking mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan tiba di depan keduanya. Dia membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu dan berkata, Junior Zhou Weiking menyapa kaisar. Pria tua berpakaian hitam memandang Zhou Weiking, senyum tipis di wajahnya. Sebenarnya, aku seharusnya datang menemuimu sejak lama, tapi aku tidak pernah memiliki kesempatan yang tepat. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda adalah naga di antara manusia. Hari ini, saya melihat bahwa Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Bahkan saya tidak dapat melihat melalui basis kultifasi Anda. Tidak heran bahkan dengan harga diri Mingyu, dia rela diperintah olehmu. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya tidak berani diperintah. Kami adalah teman, Mitra, juga kawan. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya langsung ke penyihir kecil. Setelah jeda sebentar, dia merendahkan suaranya. Maaf, aku, seharusnya aku pergi mencarimu. Penyihir kecil akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan lelaki tua berpakaian hitam itu, menangis sepuasnya. Zhou Weiking tiba-tiba menjadi canggung dan menggaruk kepalanya. Ini adalah situasi yang paling dia takuti. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak tahu bagaimana menanganinya. Pria tua berpakaian hitam itu menghela nafas dan berkata, Weiking, apakah kamu tidak akan mengundang kami masuk? Oh, oh, maafkan aku karena bersikap kasar. Senior, silakan. Saat dia berbicara, dia memimpin lelaki tua berpakaian hitam dan penyihir kecil ke ruang pertemuan rumah Marsikal. Tanpa diragukan lagi, pria tua berpakaian hitam ini adalah master sekte dari sekte Iblis Surgawi, Kaisar Iblis Wu Yunyu. Dia adalah penguasa tertinggi dari sekte Iblis Surgawi, salah satu dari lima tanah suci agung. Dia juga salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di daratan. Pada saat yang sama, dia juga ayah penyihir kecil. Beberapa bulan yang lalu, sekte Iblis Surgawi mengalami serangan dahsyat dari neraka merah darah. Setelah bencana dahsyat itu, hanya sepertiga dari sekte Iblis Surgawi yang berhasil melarikan diri. Bab 777 Kaisar Iblis juga terluka parah dalam pertempuran itu. Setelah beberapa liku-liku, dia akhirnya melarikan diri dari kekaisaran Baida. Setelah memasuki kekaisaran Tiangong, dia menetap di kota busur Surgawi. Zhou Wei King dan Mingyu bergegas kembali dari garis depan hanya untuk menemui kaisar Iblis. Tangisan penyihir kecil berhenti, tetapi dia masih tidak memandang Zhou Wei King, hanya duduk diam di samping dengan kepala menunduk. Zhou Wei King meliriknya dari waktu ke waktu. Jika Wu Yunyu tidak ada di sana, dia akan menerkam dan memeluknya. Namun, ayahnya ada di sana. Tidak peduli seberapa bajingannya dia, dia tidak berani bertindak gegabuh. Wu Yunyu memandang Zhou Wei King dan menghela nafas. Dia berkata, Wei King, kamu tahu tentang Sekte Iblis Surgawi kita. Saya di sini kali ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Tolong bicara, senior, Zhou Wei King mengalihkan pandangannya dari penyihir kecil dan menatap Wu Yunyu. Wu Yunyu berkata, saran saya sederhana. Saya harap Anda dapat mewarisi posisi saya dan menjadi master sekte dari Sekte Iblis Surgawi. Apa? Orang yang berteriak kaget adalah Mingyu. Zhou Wei King juga tertegun. Meskipun dia memiliki beberapa dugaan tentang kedatangan Kaisar Iblis, dia tidak menyangka Kaisar Iblis akan begitu langsung dan mengatakan kata-kata seperti itu. Seperti kata pepatah, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Sekte Iblis Surgawi telah mengalami pukulan yang menghancurkan, masih ada sepertiga dari kekuatannya yang tersisa. Dengan tambahan Kaisar Iblis yang memiliki basis kultivasi Kaisar Langit, itu masih merupakan kekuatan yang sangat kuat. Selama Kaisar Iblis Wu Yunyu masih ada, siapa yang berani mengatakan bahwa Sekte Iblis Surgawi tidak ada. Namun, Wu Yunyu ingin memberikan kekuatan ini sekarang. Bagaimana mungkin Zhou Wei King dan Mingyu tidak terkejut? Penyihir kecil sepertinya sudah tahu tentang keputusan ayahnya. Dia duduk di samping dengan kepala menunduk dan tidak mengatakan sepatah katapun. Zhou Wei King menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Mengapa Anda mengatakan itu, Senior? Apakah Anda punya permintaan? Wu Yunyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak memiliki permintaan yang akan mempersulit Anda. Saya hanya berharap bahwa setelah Anda mewarisi posisi Master Sekte dari Sekte Setan Surgawi, Anda dapat terus memimpin Setan Surgawi. Sekte untuk menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, saya berharap anak Anda dengan Yuhan dapat mewarisi Sekte Iblis Surgawi di masa depan. Hanya dua permintaan sederhana ini. Anda tidak perlu melakukan hal lain. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang dua permintaan yang dibuat Wu Yunyu. Kondisi yang dia usulkan mirip dengan apa yang diusulkan Zhou Wei King kepada Sangguan Tianyang di Istana Hamparan Surga. Perbedaannya adalah Wu Yunyu ingin menyerahkan Tanah Suci terlebih dahulu. Di sisi lain, Zhou Wei King pasif di sisi Istana Hamparan Surga. Kesenjangan antara keduanya terlihat jelas. Zhou Wei King memaksakan senyum dan berkata, Senior, kamu terlalu memikirkanku. Apakah Anda pikir saya bisa mengendalikan Tanah Suci? Wu Yunyu tersenyum dan berkata, Tentu saja. Sebelum bertemu langsung denganmu, aku masih sedikit ragu. Tapi sekarang aku sudah mengambil keputusan. Anda memiliki atribut jahat, dan itu adalah atribut jahat yang paling murni. Saya percaya bahwa di tangan Anda, Sekte Setan Surgawi akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, jauh lebih baik daripada di tangan saya. Karena Anda adalah pemimpin Sekte dari Sekte Iblis Surgawi, saya bersedia menjadi asisten Anda. Pada saat yang sama, saya jamin setiap perintah Anda akan dipatuhi, termasuk saya. Bagaimana menurutmu? Melihat Wu Yunyu, mata Zhou Wei King menunjukkan sedikit keraguan. Pada saat itu, penyihir kecil perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan bengkak karena menangis tanpa sadar menatapnya. Ada sedikit harapan di matanya. Jika Zhou Wei King menerima Sekte Iblis Surgawi, dia akan memiliki kesempatan nyata. Dia tidak hidup dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Sejak dia berhubungan seks dengan Zhou Wei King, dia telah menunggunya untuk mencarinya. Namun, dia belum pernah melihatnya. Penyihir kecil juga mengerti bahwa Zhou Wei King telah melakukan terlalu banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, meskipun dia menangis secara emosional ketika melihatnya, dia tidak terlalu menyalahkannya. Lahir di Tanah Suci, tentu saja, dia tahu apa yang paling penting bagi seorang pria. Jika bukan karena fakta bahwa Sekte Iblis Surgawi berada dalam bahaya kehancuran, dia mungkin tidak akan mengganggunya. Wu Yunyu menghela nafas pelan dan berkata, Wei King, meskipun Sekte Iblis Surgawi tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, aku yakin itu masih berguna bagi Kerajaan Tiangong. Selama Anda bersedia mengambil posisi pemimpin Sekte, itu akan setara dengan Sekte Iblis Surgawi yang bergabung dengan Kerajaan Tiangong. Saya pikir ini harus sangat penting bagi Anda. Jika Anda memiliki permintaan, Anda dapat memberi tahu saya. Wu Yunyu tidak punya pilihan lain. Pilihannya sebenarnya yang paling cerdas. Sepertinya dia menyerahkan Sekte Iblis Surgawi. Namun, hanya dengan melakukan itu Sekte Iblis Surgawi benar-benar ada. Jika dia menyerahkan Sekte Iblis Surgawi ke Tanah Suci lainnya, Sekte Iblis Surgawi akan menghilang dalam beberapa hari. Namun, Zou Wei Qing berbeda. Dia sendirian. Paling tidak, dia memiliki master dari enam kaisar tertinggi Surgawi. Jika Sekte Iblis Surgawi diserahkan kepadanya, pengaruh Wu Yunyu akan tetap ada. Apalagi, Zou Wei Qing bisa dikatakan memiliki potensi yang tidak terbatas. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi berusia 23 tahun. Selain itu, menurut Mingyu, dia memiliki kemampuan untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Di bawah kepemimpinannya, Sekte Iblis Surgawi pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan. Selain itu, Zou Wei Qing dan penyihir kecil masih memiliki perasaan satu sama lain. Di masa depan, putrinya dan anaknya akan mewarisi Sekte Iblis Surgawi. Bukankah Sekte Iblis Surgawi masih diturunkan dalam garis keturunan mereka sendiri? Wu Yunyu tidak menyembunyikan pikirannya. Dia telah membuatnya sangat jelas. Namun, semakin banyak, semakin Zou Wei Qing harus memikirkannya. Meskipun Sekte Iblis Surgawi adalah kekuatan yang sangat kuat, orang tidak boleh lupa bahwa Sekte Iblis Surgawi memiliki reputasi buruk. Selain itu, dikucilkan oleh tanah suci lainnya. Pada saat yang sama, jika Zou Wei Qing menerima Sekte Iblis Surgawi, tidak peduli apakah itu hubungannya dengan istana hamparan surga atau gunung salju surgawi, itu akan menjadi rumit. Dia juga harus menahan serangan dari blood red hell kapan saja. Tekanan ini masih cukup berat bagi Zou Wei Qing. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zou Wei Qing memandang Wu Yunyu dan berkata, Senior, saya bisa menyetujuinya. Namun, saya memiliki syarat. Mingyu yang berdiri di samping tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia berkata dengan marah, Pemimpin Sekte telah memberikan posisinya kepadamu. Kondisi apa yang kamu miliki? Wei Qing, kamu. Zou Wei Qing mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia tenang. Dia kemudian berkata kepada Wu Yunyu, Senior, kondisi saya sangat sederhana. Saya harap Sekte Iblis Surgawi dapat mengubah namanya. Ubah namanya? Wu Yunyu tertegun, kenapa? Saya tidak bisa menyetujui kondisi ini. Jika namanya diubah, bukankah itu berarti Sekte Iblis Surgawi akan menghilang? Zou Wei Qing berkata dengan suara yang dalam, Senior, tolong jangan langsung mengambil kesimpulan. Biarkan aku menyelesaikannya. Alasan mengapa saya ingin Sekte Setan Surgawi mengubah namanya bukan karena alasan egois saya sendiri. Ini demi masa depan Sekte Iblis Surgawi. Pernahkah Anda berpikir tentang mengapa Sekte Setan Surgawi telah menjadi sasaran Saint Lance lainnya selama bertahun-tahun? Mengapa sebagian besar Master Manik Surgawi memilih untuk menghindari Sekte Setan Surgawi ketika mereka memikirkannya? Itu karena kata, Iblis dalam nama kami. Selain rumor yang dibesar-besarkan tentang atribut Iblis, itu mengarah pada situasi saat ini. Sejujurnya, bahkan jika saya mengambil aliposisi Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi, jika saya tidak mengubah hal-hal ini, Sekte Iblis Surgawi akan tetap dihancurkan di masa depan. Untuk membuat perubahan tertentu dari akarnya, pertama-tama kita harus membiarkan orang biasa menerima keberadaan Tanah Suci kita. Hanya dengan begitu Sekte Iblis Surgawi dapat berkembang secara bertahap. Wu Yunyu terdiam saat mendengarkan kata-kata Zhou Weiking. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, apa yang dikatakan Zhou Weiking adalah kebenaran. Zhou Weiking melanjutkan, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa penerus Tanah Suci di masa depan adalah anak saya dengan penyihir kecil. Namun, jika Anda ingin saya mengambil aliposisi Sekte Setan Surgawi, namanya harus diubah. Ketika dia menyebut anaknya dengan penyihir kecil, penyihir kecil menundukkan kepalanya lagi. Wajah cantiknya sudah memerah. Wu Yunyu bergumam, Weiking, ini masalah serius. Nama Tanah Suci tidak bisa diubah begitu saja. Saya akui bahwa Anda benar. Alasan mengapa Sekte Iblis Surgawi bisa menjadi Tanah Suci saat itu adalah karena kemampuan Kaisar Iblis generasi pertama adalah orang yang paling kuat saat itu. Namun, jika kami mengubah nama kami sekarang, apakah Tanah Suci lainnya masih mengakui keberadaan kami? Selain itu, saya harus menjawab kepada anggota Sekte. Zhou Weiking berkata, Senior, meskipun saya tahu tidak baik mengatakan ini, saya masih harus mengatakannya. Dengan situasi Sekte Iblis Surgawi saat ini, ketika Tanah Suci berkumpul lagi, apakah mereka masih akan mengakui status Sekte Iblis Surgawi sebagai Tanah Suci? Ekspresi Wu Yunyu berubah. Itulah yang paling dia khawatirkan. Dia berdiri perlahan dan berkata sambil mengerutkan kening, aku harus kembali dan mendiskusikan ini dengan semua orang sebelum aku memberimu jawaban. Yuhan akan tinggal di sini sebagai penghubung kita. Tubuh halus penyihir kecil bergetar sedikit, tetapi dia tidak bereaksi. Zhou Weiking segera berdiri dan menyuruh Wu Yunyu keluar dari pintu. Wu Yunyu menghentikan langkahnya, Wei King, perlakukan putriku dengan baik. Apakah kamu bersedia untuk mengambil alis Sekte Iblis Surgawi atau tidak? Aku harap Yuhan akan senang denganmu. Saya dapat yakin sekarang. Zhou Weiking menganggup diam-diam, jangan khawatir, ini salahku. Aku tidak akan menganiaya dia. Wu Yunyu menganggup dan berkata, kamu tidak perlu mengirimku pergi. Kembalilah, Mingyu akan mengirimku pergi. Zhou Weiking menyaksikan Mingyu dan Wu Yunyu pergi sebelum dia kembali ke ruang pertemuan. Dia melihat Wu Yunyu duduk di sana dan memainkan ujung bajunya. Zhou Weiking berjalan perlahan ke arahnya dan berhenti di jalurnya. Dia mengangkat kedua tangannya dan berhenti sejenak di udara sebelum meletakkannya di bahu penyihir kecil. Tubuh Wu Yunyu sedikit gemetar saat dia merasakan panas dari tangannya yang besar. Zhou Weiking dengan hati-hati menariknya dari kursi dan kepelukannya. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku telah berbuat salah padamu. Kamu bajingan, aku. Aku sangat merindukanmu. Wu Yunyu memeluknya dengan erat. Air matanya mengalir tak terkendali dan membasahi baju Zhou Weiking. Bab 778 Zhou Weiking bahkan tidak bisa merasakan beban tubuh Wu Yunyu di lengannya. Selain itu, jelas bahwa tubuhnya tidak dalam kondisi baik. Bahkan ada beberapa penyumbatan di meridiannya. Jelas bahwa dia baru saja pulih dari cedera serius. Dia dengan hati-hati memasukkan sein energinya ke dalam tubuhnya untuk membantunya memulihkan diri. Saat Zhou Weiking hendak menghiburnya. Tiba-tiba, mata Zhou Weiking berubah dan dia melihat keluar. Lampu merah menyala seperti meteor yang mengejar bulan. Mata Zhou Weiking menjadi dingin. Lampu merah sepertinya telah menabrak penghalang. Kecepatannya tiba-tiba menurun dan berhenti di depan Zhou Weiking. Itu adalah sebuah surat. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, tetapi di tengah huruf merah menyala itu, ada sekelompok api hitam. Itu tampak seperti setan dengan sedikit aura yang mendominasi. Saat dia membawa penyihir kecil, Zhou Weiking tidak mengejarnya. Namun, wajahnya menjadi gelap. Penyihir kecil juga merasa ada yang tidak beres. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat surat itu. Dia segera berseru, neraka merah darah. Setelah sekte iblis surgawi menderita pukulan fatal dari neraka merah darah, dia bisa dikatakan sebagai burung yang ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut saat melihat surat dari Blood Red Hell. Zhou Weiking mengangkat tangannya dan surat itu jatuh ke tangannya. Latar belakang merah dengan api hitam. Itu adalah simbol darah merah neraka. Saat dia membuka surat itu, hanya ada satu baris kata, besok siang, kita akan bertarung di luar kota busur langit. Jika tidak, kota itu akan dibantai. Itu adalah kalimat yang sederhana, tetapi dipenuhi dengan ancaman dan tekanan yang kuat. Beberapa kata ini ditulis dengan tajam. Jika bukan master bed surgawi, yang memiliki basis kultivasi yang tinggi, Zhou Weiking tidak akan bisa merasakan hal ini. Cahaya di mata Zhou Weiking menjadi tajam. Mereka cepat. Penyihir kecil melepaskan pelukan Zhou Weiking, tatapan gugup di matanya saat dia berkata, Weiking, ini semua salah kami karena melibatkanmu. Saya tidak berharap neraka merah darah datang begitu cepat. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak cocok untuk mereka. Mereka mencoba membunuh kita semua. Zhou Weiking memeluknya dan berkata, Jangan panik, aku di sini untuk semuanya. Siapa bilang kita bukan tandingan mereka. Ini adalah kekaisaran Tiangong, bukan kekaisaran Baida. Jangan khawatir, saya akan menangani semuanya. Bagaimana mungkin penyihir kecil tidak cemas? Kesan yang ditinggalkan darah merah neraka padanya terlalu dalam. Dia bergumam, Weiking, kamu tidak tahu ini, tapi neraka merah darah memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Ketika mereka mengepung sekte iblis surgawi, mereka mengirim tiga pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit. Kalau tidak, kita tidak akan berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Negara, karena mereka berani datang kali ini, mereka pasti datang dengan persiapan. Kami, kami. Zou Weiking tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja aku tahu mereka datang dengan persiapan. Mereka ingin mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya, tidak hanya untuk memusnahkan sekte iblis surgawimu, tetapi juga untuk menghancurkan inti kekaisaran Tiangong kita. Dengan cara ini, tidak akan ada kekuatan apapun di barat yang dapat menahan mereka. Itu rencana yang bagus, tapi apakah mereka akan menang? Zou Weiking sudah lama menduga bahwa ketika perang mencapai tahap tertentu, neraka merah darah pasti akan muncul. Namun, dia tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Kedatangan pembangkit tenaga neraka merah darah juga memberinya pesan, yaitu bahwa kekaisaran Dandun benar-benar akan menyerang kekaisaran Songtian. Kalau tidak, mereka tidak akan terburu-buru untuk menyingkirkan kerajaan Tiangong. Untungnya, pembangkit tenaga neraka merah darah sombong dan tidak menyerang tentara. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu baik bahwa mereka datang. Neraka merah darah tidak mungkin mengumpulkan semua kekuatan mereka di sini. Jika itu masalahnya, meskipun ini adalah kesempatan bagi neraka merah darah untuk menghancurkan mereka, itu juga merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk melemahkan kekuatan neraka merah darah. Zou Weiking memiliki pemikiran Zou Weiking. Selama pertempuran di kota busur surgawi, dia tidak membiarkan salah satu dari enam pembangkit tenaga neraka merah darah melarikan diri. Alasan utamanya adalah dia tidak membiarkan pembangkit tenaga neraka merah darah melarikan diri. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia telah naik ke tingkat Raja Surgawi, lalu kenapa? Tingkat Raja Surgawi terlalu fleksibel. Mereka mungkin tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Memikirkan hal ini, Zou Weiking berkata kepada penyihir kecil, Yuhan, cepat bawa aku untuk bertemu dengan ayah mertua. Mari rencanakan ini dengan baik. Karena neraka merah darah ada di sini, mereka tidak perlu kembali. Wu Yuhan melihat kepercayaan diri di mata Zou Weiking. Emosinya juga terpengaruh. Dia juga menyadari bahwa pria yang tidak sebaik dia saat itu telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik. Sein energi lembut yang disuntikkan Zou Weiking ketubuhnya juga menenangkan Wu Yuhan. Menganggupkan kepalanya, dia memegang tangannya dan berjalan keluar. Tidak penting lagi apakah Sekte Iblis Surgawi akan mengubah namanya atau tidak. Hal terpenting sekarang adalah menyingkirkan ancaman dari neraka merah darah. Jika Sekte Iblis Surgawi masih bisa eksis saat itu, semuanya mungkin terjadi. Zou Weiking menantikan pertempuran ini. Kesempatan itu sama untuk kedua belah pihak. Jika Blood Red Hell memenangkan pertempuran ini, maka semuanya akan berakhir. Neraka merah darah tidak akan membiarkan siapapun hidup. Jika mereka menang, maka Zou Weiking akan dapat menampilkan kekuatan sejatinya di depan pusat kekuatan dari Sekte Iblis Surgawi. Dalam hal ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk mendirikan tanah suci sendiri dan menerima Sekte Iblis Surgawi. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Ketika matahari terbit di tengah langit, itu sudah menjadi waktu yang ditentukan. Cuaca hari ini sangat bagus. Langit cerah dan tidak berawan. Matahari menyinari hutan bintang yang tampak seperti reruntuhan. Namun, itu membawa banyak vitalitas ke hutan. Namun, ada warna sumbang di hutan ini. Ada total 20 orang berdiri di sana dengan tenang. Semua orang mengenakan pakaian merah menyala yang sama. Itu tidak pada tempatnya di hutan yang sebagian besar berwarna hijau. Orang-orang ini tidak muda lagi. Yang termuda tampaknya berusia setidaknya 40 tahun. Di antara mereka, ada 4 lelaki tua berdiri di depan. Mereka tampak berusia setidaknya 80 tahun. Namun, usia tidak memuluskan ujung tajamnya. Cahaya di mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Semua orang berdiri di belakang mereka, yang selanjutnya menyoroti status keempat orang ini. Ini sudah siang. Mereka benar-benar tidak berani datang. Salah satu dari 4 lelaki tua itu berkata dengan dingin. Keempat orang ini adalah 4 tetua agung dari neraka merah darah. Mereka telah tinggal di neraka merah darah sepanjang tahun dan jarang muncul. Namun, mereka memiliki senioritas yang sangat tinggi di Blut Red Hell. Bahkan master neraka dari neraka merah darah saat ini adalah generasi yang lebih rendah dari mereka. Tanpa kecuali, keempat orang ini semuanya memiliki basis kultivasi dari tier kaisar langit. Mereka adalah landasan dari neraka merah darah. Beberapa bulan yang lalu, 2 dari mereka adalah orang yang memimpin tim untuk menyerang sekte iblis surgawi. Orang yang baru saja berbicara adalah tetua ketiga. Di antara mereka berempat, dia memiliki temperamen terburuk. Penatua pertama berkata dengan tenang, jika mereka tidak berani datang, mereka harus siap menghadapi kemarahan kita. Penatua keempat berkata, Kaka, apakah kita benar-benar akan membantai kota? Jika kita melakukan itu, saya khawatir istana hamparan surga dan gunung salju surgawi tidak akan puas. Sekarang bukan waktunya untuk meletakkan kartu kita di atas meja. Penatua pertama masih tampak tenang, apa yang perlu ditakutkan? Apakah menurut Anda istana hamparan surga tidak akan berurusan dengan kita jika kita tidak melakukan apa-apa? Semakin cepat kita menyelesaikan masalah di barat, semakin cepat kita bisa fokus menangani istana hamparan surga. Tetua kedua mendengus, mengguisi sampah itu. Jika bukan karena dia, kita tidak perlu melakukan perjalanan ini. Saya tidak tahu apakah sampah itu lari atau dibunuh. Orang luar seperti dia tidak bisa diandalkan. Penatua pertama meliriknya, cukup. Ayo lakukan hal kita sendiri dulu. Jangan meremehkan kekaisaran Tiamong. Basis kultivasi menggui tidak lemah. Bahkan dengan bantuan enam raja surgawi, dia masih dikalahkan di kota busur surgawi. Kekaisaran Tiamong pasti memiliki semacam latar belakang. Penatua ketiga berkata dengan nada menghina, tidak masalah latar belakang apa yang mereka miliki. Kami berempat datang bersama kali ini. Jangankan kota busur surgawi yang kecil, kami bahkan dapat menghancurkan kekaisaran Feili jika kami mau. Saya khawatir sekte setan surgawi ada hubungannya dengan Menggui dan yang lainnya dibunuh terakhir kali. Saya khawatir enam kaisar surgawi tertinggi saja tidak akan mampu menangani begitu banyak orang. Penatua pertama berkata, mereka ada di sini. Ketika dia mengatakan itu, alis merahnya yang panjang terangkat sedikit. Tidak perlu baginya untuk memberikan perintah apapun. Dua puluh lebih pembangkit tenaga neraka merah darah di belakang mereka berempat menyebar dengan segera. Aura tirani dilepaskan tanpa syarat. Satu demi satu, siluet muncul dalam visi pembangkit tenaga neraka merah darah. Ada tiga orang berjalan di depan. Namun, yang mengejutkan pembangkit tenaga neraka merah darah adalah bahwa yang berjalan di tengah bukanlah kaisar iblis Wu Yunyu atau enam kaisar surgawi tertinggi Longsia. Itu adalah seorang pria muda. Pria muda itu tampak seperti berusia dua puluhan. Dia berpakaian hitam. Di permukaan, dia terlihat seperti seorang pemuda biasa yang baru saja menjadi seorang guru manik surgawi. Pembangkit tenaga neraka merah darah tidak bisa merasakan ancaman apapun darinya. Di belakang mereka, ada enam orang lainnya yang berpakaian abu-abu. Kenam ini adalah yang terakhir dari kekuatan sekte iblis surgawi. Mereka adalah enam pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi. Hanya ada sembilan orang yang datang. Di sisi neraka merah darah, selain empat kaisar surgawi, mereka tidak semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi. Ada delapan raja surgawi sedangkan sisanya adalah master manik surgawi dengan basis kultivasi sembilan permata dan delapan permata. Lagi pula, bahkan jika neraka merah darah telah terakumulasi untuk waktu yang lama, tidak mudah untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi. Ambang batas untuk pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi untuk memiliki inti-inti surgawi terlalu sulit untuk dilewati. Bukan karena sekte iblis surgawi tidak memiliki pembangkit tenaga delapan atau sembilan permata. Namun, tidak satupun dari mereka muncul kali ini. Hanya ada sembilan dari mereka. Wajah empat tetua besar neraka darah menjadi masam. Apa artinya hanya ada sembilan? Apakah itu berarti mereka meremehkan mereka? Atau bahwa bawahan sekte iblis surgawi telah melarikan diri? Bab 779 Mereka mengejar mereka sampai ke Kekaisaran Tiamong. Seperti yang diduga Zhou Wei Qing, mereka ingin menyelesaikan masalah di barat untuk selamanya. Sambil melenyapkan sekte iblis surgawi, mereka juga ingin melenyapkan seluruh eselon atas Kekaisaran Tiamong. Tidak peduli seberapa kuat pasukan itu, tanpa seorang komandan yang hebat, mereka tidak akan dapat melepaskan kekuatan tempur apapun. Selain itu, tanpa kekuatan tempur tingkat tinggi, beberapa pembangkit tenaga listrik akan cukup untuk melenyapkan ratusan ribu pasukan dari Kekaisaran Tiamong. Paling tidak, mereka tidak akan bisa bergerak satu inci pun. Berjalan di antara Kaisar Iblis Wu Yunyu dan enam Kaisar Surgawi tertinggi Long Xia secara alami adalah Zhou Wei Qing. Pada saat itu, dia memiliki senyum tipis di wajahnya seolah-olah dia sedang keluar untuk jalan-jalan. Dia hanya berhenti ketika dia berada 30 meter dari pembangkit tenaga neraka merah darah. Penatua keempat darah merah neraka berteriak dengan dingin, Wu Yunyu, apakah Anda hanya memiliki beberapa orang yang tersisa di sekte setan surgawi? Jika itu masalahnya, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Selama Anda bersedia untuk memimpin sekte setan surgawi ke neraka merah darah, kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Mata Wu Yunyu memerah saat melihat orang-orang ini. Namun, dia adalah Kaisar Iblis. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, berhentilah bermimpi, Penatua keempat. Kami masih belum tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang hari ini. Karena Anda telah meminta kami untuk bertarung sampai mati, mari kita tetapkan aturannya. Penatua keempat darah merah neraka tertawa dan berkata, kamu pikir kamu layak bagi kami untuk menetapkan aturan hanya dengan beberapa dari kamu. Kamu hanya semut. Zhou Weiking berbicara. Dia mengambil dua langkah ke depan dan menonjol dari kelompoknya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, saya Zhou Weiking. Salam, senior. Karena Anda lah yang mengeluarkan tantangan, setidaknya Anda harus memberi kami penjelasan. Sejujurnya, aku adalah orang yang takut mati. Saya tidak ingin mati sama sekali. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika Anda menang, kami akan menyerah ke neraka merah darah secara kolektif dan menyelamatkan hidup kami. Penatua ketiga neraka merah darah tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar apa yang dia katakan dan melihat senyum tersanjung di wajahnya. Jadi kamu Zhou Weiking. Jadi dia hanya seorang junior pengecut. Neraka merah darah kami tidak menerima sampah apapun. Senyum di wajah Zhou Weiking tidak berubah, kata-kata senior tidak benar. Meskipun junior ini bukan jenius, saya masih mencapai tahap Raja Surgawi di usia 20-an. Saya memiliki beberapa potensi. Terlebih lagi, saya tidak hanya berbicara tentang kita menyerah. Saya bersedia memimpin seluruh Kekaisaran Tiangong untuk menyerah. Setiap orang harus tahu bahwa sayalah yang memimpin kebangkitan Kekaisaran Tiangong, jadi saya masih bisa membuat keputusan ini. Saya hanya tidak tahu apakah Anda para senior berani membuat taruhan ini. Penatua ketiga hendak berbicara lagi ketika Penatua pertama mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia bertanya pada Zhou Weiking dengan tenang, bagaimana kamu ingin bertaruh? Zhou Weiking terkekeh dan berkata, karena ini adalah pertarungan yang diatur, kita secara alami akan bersaing dalam kekuatan. Anda memiliki lebih banyak orang daripada kami. Bagaimana dengan ini? Mari kita lewati beberapa pertandingan. Saya yakin semua orang tahu tentang kompetisi Manik Surgawi. Mengapa kita tidak bersaing sesuai aturan babak penyisihan kompetisi Manik Surgawi dan menentukan pemenang akhir? Maaf, tapi saya telah berpartisipasi dalam kompetisi Bet Surgawi dua kali. Saya telah mengalahkan Kekaisaran Dandun dan masuk empat besar. Saya juga telah memenangkan kejuaraan. Saya sangat akrab dengan gaya bertarung seperti ini. Bersaing sesuai aturan kompetisi Heavenly Bet. Itu berarti akan ada total empat pertandingan satu lawan satu dan satu pertandingan dua lawan dua. Pembangkit tenaga neraka merah darah ini semuanya masih muda. Banyak dari mereka telah berpartisipasi dalam kompetisi Manik Surgawi sebelumnya, jadi mereka tidak asing dengan gaya bertarung seperti ini. Saran Zhou Wei King menggelitik minat banyak dari mereka. Lagi pula, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Zhou Wei King dan yang lainnya bukanlah ancaman bagi neraka merah darah. Terlebih lagi, cara dia bertindak, seolah-olah dia hanya berusaha mencari alasan untuk menyerah. Penatua pertama berkata dengan tenang, bagaimana jika saya tidak setuju? Kalian tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Zhou Wei King merentangkan tangannya dan berkata, jika kamu tidak setuju, kita harus berpisah. Meskipun kami tidak sekuat kalian para senior. Jika kami ingin lari, saya tidak yakin berapa banyak dari Anda yang dapat menghentikan kami. Mata tetua pertama berkilat, jadi maksudmu jika aku setuju dengan taruhanmu, kamu tidak akan lari. Zhou Wei King menganggup dan berkata, jika kamu menang, kita harus menyerah. Setelah kita menyerah, aku percaya neraka merah darah tidak akan menganiaya kita. Mengapa kita harus lari? Tatapan penatua pertama menyapu enam kaisar surgawi tertinggi dan kaisar iblis, kamu hanya seorang junior. Bagaimana kamu bisa membuat keputusan? Kaisar iblis Wu Yunyu menekan kemarahan dan kebencian di dalam hatinya dan menganggup dengan paksa, berkata, ini adalah hasil dari diskusi kita. Six ultimate heavenly emperor Longxia terlalu malas untuk berbicara dan langsung menganggup. Penatua pertama tersenyum tipis dan berkata, baiklah, kalau begitu aku setuju dengan taruhanmu. Anda dapat mengirim orang pertama untuk bertarung. Tunggu, kata Zhou Weiqing, saya punya saran. Penatua ketiga dari neraka merah darah yang pemarah berkata dengan marah, mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Zhou Weiqing terkekeh dan berkata, saya hanya memberikan saran pribadi. Terserah kalian para senior mau menerimanya atau tidak. Yang saya maksud adalah, karena ini adalah taruhan yang menentukan nasib kita, maka jangan membatasi berapa kali masing-masing pihak bisa bertarung. Tidak semua orang hanya bisa bertarung sekali. Apalagi kalian banyak, tidak adil bagi neraka merah darah untuk menentukan pemenang dalam lima putaran. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari ini. Mengapa kita tidak memutuskan pemenang dalam tujuh putaran? Dua putaran akan menjadi dua lawan dua, dan sisanya akan menjadi satu lawan satu. Sisi yang memenangkan ronde terbanyak akan menjadi pemenang terakhir. The Great Elder of the Blood Red Helter tegun sejenak. Sebelumnya, dia mewaspadai pemuda yang tersenyum ini. Dia selalu merasa bahwa pemuda ini sepertinya sedang memasang jebakan agar mereka jatuh. Namun, karena mereka sangat kuat di sini, dia tidak peduli dengan trik apapun yang dimiliki Zhou Wei King. Itu sebabnya dia setuju dengan taruhan itu. Dia berencana untuk menyelesaikan masalah di sini untuk selamanya sehingga dia bisa kembali ke neraka merah darah untuk menangani masalah lain. Namun, saran Zhou Wei King membuatnya berubah pikiran. Itu karena saran Zhou Wei King terlalu bermanfaat bagi neraka merah darah. Neraka merah darah memiliki empat pusat kekuatan Kaisar Surgawi sementara Zhou Wei King hanya memiliki dua. Semakin banyak putaran, semakin sedikit batasan yang ada. Jelas, itu lebih bermanfaat bagi mereka. Meskipun enam Kaisar Surgawi tertinggi Longsia sangat kuat, empat penatua pertama dari neraka merah darah bukanlah pusat kekuatan tingkat Kaisar Surgawi biasa. Mereka tidak hanya memiliki atribut penghancuran, tetapi penatua pertama juga berada di level maksimum dari tingkat Kaisar Surgawi. Dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari Longsia. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk menghemat kekuatan seseorang dalam pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia mengalahkan satu orang, hampir tidak mungkin memiliki kekuatan ekstra untuk mengalahkan orang berikutnya. Oleh karena itu, penatua pertama benar-benar merasa bahwa Zhou Wei King sedang mencari alasan untuk menyerah sehingga lebih logis bagi mereka untuk bergabung dengan neraka merah darah. Jika mereka dapat menggabungkan kerajaan Tiamong, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi kerajaan Dandun. Mereka akan dapat bergerak bebas di medan perang utama. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Penatua pertama menyetujui permintaan Zhou Wei King tanpa ragu-ragu. Kirim kontestan pertamamu. Meskipun penatua pertama dari neraka merah darah sedikit lengah, lelaki tua licik itu tidak akan meremehkan Zhou Wei King dan yang lainnya. Itulah mengapa dia meminta Zhou Wei King untuk mengirimkan orang pertama mereka sehingga mereka dapat melakukan tindakan balasan. Zhou Wei King berkata dengan wajah pahit, Senior, menurutku itu bukan ide yang bagus. Jika kami terus mengirimkan orang pertama kami, kami tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Bagaimana dengan ini? Kami akan mengirimkan peserta pertama kami untuk putaran ini, dan Anda akan mengirimkan orang pertama Anda untuk putaran berikutnya. Bagaimana menurutmu? Keempat tetuan neraka merah darah sedikit kesal. Zhou Wei King telah membuat segala macam permintaan, tapi dia telah menyambut mereka dengan senyuman. Meskipun mereka berada dalam hubungan yang bermusuhan, dengan status mereka, mereka secara alami tidak akan peduli dengan hal seperti itu. Penatua pertama menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Zhou Wei King maju selangkah dan berkata, Kalau begitu aku akan menjadi orang pertama yang bertarung. Saya bertanya-tanya senior mana yang ingin mencerahkan saya. Keempat tetuan neraka merah darah sedikit terkejut. Menurut informasi yang mereka terima, basis kultifasi Zhou Wei King telah mencapai tingkat Raja Surgawi, dan dia telah mengakuinya sendiri. Namun, mereka benar-benar tidak menganggap serius pemuda ini. Tidak peduli apa, dia masih muda. Bahkan jika dia telah mencapai Heavenly King Tier, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang veteran pembangkit tenaga listrik Heavenly King Tier. Meskipun kekuatan keseluruhan dari Sekte Iblis Surgawi adalah yang terlemah di antara lima tanah suci agung, mereka selalu dikenal karena kekuatan tempur masing-masing. Menurut pendapat mereka, Raja Surgawi dari Sekte Iblis Surgawi jauh lebih kuat daripada Zhou Wei King. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa mereka mengirim seorang pemuda seperti Zhou Wei King. Penatua pertama melambaikan tangannya dan berkata, Tianlei, kamu sudah bangun. Dari belakang empat sesepuh, seorang lelaki tua kurus yang tampak seperti berusia enam puluhan berjalan keluar. Mata lelaki tua itu dingin, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia berjalan keluar dari belakang keempat sesepuh dan membungkuk kepada mereka. Kemudian, dia datang ke depan Zhou Wei King dan menghadap Zhou Wei King dari jauh. Empat tetua neraka merah darah merasa tidak pantas bagi mereka untuk melawan seorang pemuda seperti Zhou Wei King. Namun, orang yang dikirim penatua pertama juga merupakan pembangkit tenaga listrik terkenal di neraka merah darah. Dia memiliki kekuatan tingkat Raja Surgawi tingkat tinggi, dan ada harapan baginya untuk mencapai tingkat Kaisar Surgawi di masa depan. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menghargai Zhou Wei King. Cahaya redup berkedip, dan senyum tipis muncul di wajah Zhou Wei King. Dia dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah pihak lain dan berkata, Junior Zhou Wei King, tolong beri aku bimbinganmu. Tianlei melirik Zhou Wei King dengan dingin dan berkata, Hentikan omong kosong, ayo bertarung. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Sepertinya dia akan menggunakan satu tangan untuk melawan Zhou Wei King. Bab 780 Nyatanya, Tianlei juga berpikir demikian. Dia adalah salah satu dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi teratas di neraka merah darah. Namun, dia memiliki kelemahan, yaitu kesombongannya. Ketika dia menghadapi lawan yang lebih lemah darinya, dia suka mempermainkan mereka dan akhirnya membunuh mereka. Karakternya adalah jenis yang dibenci di Blood Red Hell. Sekarang dia menghadapi seorang pemuda berusia 20-an seperti Zhou Wei King, dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk kalah dalam pertempuran. Itu adalah kesempatan bagus baginya untuk pamer di depan keempat tetua. Karena itu, dia memutuskan untuk bertarung dengan satu tangan. Senyum di wajah Zhou Wei King tidak pernah hilang. Namun, lemak di wajah Long Xia sedikit bergetar saat dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersenyum. Sejak Zhou Wei King mulai tawar-menawar dengan pihak lain, membahas taruhan, Long Xia memiliki keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Ketika Zhou Wei King bertemu Kaisar Iblis kemarin, dia mengundang tuannya untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi serangan neraka merah darah. Tanpa ragu, mereka tahu betul bahwa neraka merah darah bertekad untuk membunuh sekte Iblis Surgawi dan Kekaisaran Tiamong pada saat yang bersamaan. Dalam keadaan seperti itu, jumlah pembangkit tenaga listrik dari neraka merah darah pasti tidak sedikit. Jika mereka ingin melawan mereka secara langsung, peluang untuk menang terlalu kecil. Namun, pertempuran harus dilakukan. Kaisar Iblis Wu Yunyu tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dengan demikian, kepemimpinan jatuh ke tangan Zhou Wei King. Semua rencana disusun olehnya. Tanpa ragu, dia telah membuat jebakan. Namun, jebakan itu didasarkan pada kekuatan pribadinya. Mereka yang bertaruh dengan Zhou Wei King tahu bagaimana rasanya bertaruh dengannya. Itulah mengapa Long Sia ingin tertawa saat melihat muridnya yang berharga bermain-main. Pihak lain benar-benar jatuh cinta padanya. Strategi Zhou Wei King sangat sederhana, yaitu melemahkan pihak lain. Terus melemahkan kekuatan pihak lain. Ketika kekuatan kedua belah pihak mendekati level tertentu, hehehe. Pertandingan judi semacam ini jelas merupakan cara terbaik untuk melemahkan lawan. Jumlah pertempurannya yang tidak terbatas dibuat khusus untuknya. Dengan defor iblis, bagaimana daya tahannya di medan perang dapat dievaluasi dengan standar orang biasa. Ketika Long Sia melihat bahwa Tianlei memandang rendah muridnya yang berharga, dia telah menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya. Di sisi lain, Wu Yunyu merasa berbeda. Dia telah mendengar banyak cerita tentang Zhou Wei King, tapi ini adalah pertama kalinya dia bekerja dengan Zhou Wei King. Meskipun dia masih tidak yakin sejauh mana kekuatan Zhou Wei King, setidaknya dia bisa berdiri di sana dan berbicara dengan yakin dalam situasi di mana kekuatan pihak dia jelas lebih rendah daripada pihak lain. Dia berhasil membimbing pihak lain sesuai dengan pemikirannya. Hanya ini saja sudah menjadi bakat. Wu Yunyu bertanya pada dirinya sendiri. Ketika dia memiliki basis kultifasi Raja Surgawi, sangat mustahil baginya untuk menurunkan harga dirinya dan tersenyum meminta maaf seperti Zhou Wei King. Dapat dikatakan bahwa Zhou Wei King sama sekali tidak memiliki kesadaran diri sebagai pembangkit tenaga listrik. Namun, semakin banyak orang seperti itu, semakin menakutkan itu. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti itu menjadi tidak bermoral ketika berhadapan dengan masalah, itu pasti lebih memusingkan daripada pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Senyum tipis muncul di wajah Zhou Wei King. Menghadapi kesombongan Tianlei, dia sedikit membungkuk ke pihak lain karena ketakutan. Dengan kesombongan Tianlei, secara alami tidak mungkin dia menyerang Zhou Wei King pada saat seperti ini. Jika dia bahkan tidak memiliki penilaian seperti ini, Zhou Wei King akan hidup dengan sia-sia. Tianlei berkata dengan arogan, ayo. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Zhou Wei King sudah menghilang di depannya. Bahkan sesaat sebelum dia menghilang, Zhou Wei King masih membungkuk. Zhou Wei King menyukainya ketika orang-orang memandang rendah dirinya. Menghadapi lawan seperti itu, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Tianlei terkejut dengan hilangnya tiba-tiba Zhou Wei King. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari neraka merah darah. Dia segera bereaksi. Atribut api intens energi Surgawi bercampur dengan aura penghancuran langsung meletus dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti bola api yang tiba-tiba meledak. Kekuatan ledakan menyebabkan energi langitnya menyerang segala sesuatu di sekitarnya tanpa pandang bulu. Semua orang dari kedua belah pihak sudah mundur jauh ketika mereka akan bertarung. Area yang dapat dipengaruhi oleh pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dan diatasnya sangat besar. Tidak ada yang ingin terjebak dalam baku tembak. Saat Tianlei meledak, dia membalikkan tubuhnya. Menurut kebiasaan berpikir seseorang, jika musuh menghilang di depannya, dia kemungkinan besar akan muncul di belakangnya. Hingga kini, ia masih siap menghadapi musuh hanya dengan satu tangan. Saat dia berbalik, tangan kanannya mengangkat naga api yang berputar di sekeliling tubuhnya. Selama dia bisa menemukan Zhou Wei King, naga api yang digunakan untuk melindungi tubuhnya akan mampu memberikan pukulan fatal pada Zhou Wei King. Selain itu, yang mengejutkan Tianlei adalah ketika dia berbalik, dia merasa sudah mengenai lawannya. Itu memang terjadi. Atribut api energi surgawi yang meletus dari tubuh Tianlei dengan keras membombardir Zhou Wei King yang muncul di belakangnya. Ketika Tianlei berbalik dan melihatnya, dia bahkan melihat ekspresi terkejut Zhou Wei King. Tanpa diragukan lagi, dengan kepribadian Tianlei, ekspresi sombong muncul di wajahnya hampir seketika. Zhou Wei King menggunakan tindakan bawah sadarnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mendorong tangannya ke depan. Melihatnya, sepertinya dia mencoba melawan tetapi sebenarnya mencoba melawan. Naga api di tangan Tianlei telah membombardirnya tanpa ragu-ragu. Meskipun itu adalah kompetisi, dalam keadaan hubungan antara kedua belah pihak, membunuh lawan jelas merupakan cara paling sederhana dan paling langsung untuk menyerang. Naga api bertabrakan dengan tubuh Zhou Wei King tanpa ada penyimpangan, dan api yang menyilaukan meledak. Di sisi lain, kaisar iblis sudah menutup matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Wei King akan sangat lemah. Bukankah dia juga pembangkit tenaga Heavenly King Tier? Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa menghindari serangan bawah sadar lawannya? Namun, saat dia menutup matanya, dia mendengar serangkaian seruan. Tangan Zhou Wei King sepertinya mendarat dengan ringan di tubuh Tianlei. Ekspresi sok di wajahnya tidak berubah sama sekali. Namun, tubuh Tianlei sudah membeku di tempatnya. Kesombongan di matanya telah berubah menjadi ketidakpercayaan. Apa yang dilihat Tianlei? Apa yang dia lihat adalah setelah menerima dua serangannya, Zhou Wei King melangkah keluar dari api tanpa mengenakan consolidated equipment. Kemudian, tangannya mendarat di dada Tianlei. Dengan penutup api, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari telapak tangan Zhou Wei King. Tianlei hanya bisa merasakan inti-inti surgawinya berkedut hebat. Kemudian, semua energi surgawi di tubuhnya tampaknya telah menemukan sumbernya dan mengalir deras. Selain itu, tubuh Tianlei benar-benar tidak bisa bergerak. Tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri bahkan jika dia menginginkannya. Hampir pada saat itu, total sepuluh belenggu angin mendarat di tubuhnya. Bahkan jika keberadaan saint energi tidak diperhitungkan, energi Zhou Wei King masih setingkat dengannya. Dipukul oleh sepuluh keterampilan yang ditumpuk dalam sekejap, akan mengherankan jika Tianlei dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Saat energi surgawinya terkuras, kekuatannya untuk berjuang hanya akan melemah. Dengan bunyi gedebuk lembut, tangan Zhou Wei King sudah tenggelam ke dada Tianlei. Pada saat berikutnya, tubuh Tianlei diledakkan seperti bola meriam. Dia terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah. Jelas bahwa dia sudah mati. Zhou Wei King berdiri di sana dengan bingung. Melihat tangannya, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebingungan. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seolah-olah kemenangan diberikan kepadanya oleh lawannya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan pembangkit tenaga neraka merah darah. Apa yang mereka lihat adalah Zhou Wei King diserang oleh Tianlei. Namun, di saat berikutnya, pertempuran sudah berakhir. Namun, yang tidak dilihat siapapun adalah bahwa Zhou Wei King diam-diam menyimpan inti-inti surgawi di bawah sein energi galaksia. Keempat Tetuan Raka Merah Darah Tertegun Meskipun basis kultivasi mereka berada di tingkat kaisar langit, dan mereka telah memperhatikan situasi di medan perang, perubahan situasi barusan terlalu cepat. Sebelum mereka bisa bereaksi, pertempuran sudah berakhir. Melihat ekspresi Zhou Wei King, jelas dia juga terkejut. Dua pembangkit tenaga neraka merah darah buru-buru membawa tubuh Tianlei kembali. Ada lubang besar di dada Tianlei, dan hatinya benar-benar hancur. Tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa di dalam dirinya. Mata keempat Blue Thread Hell Elders berkilat karena marah. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa Tianlei telah ceroboh sejak awal. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Zhou Wei King menang, tidak diragukan lagi jika Tianlei tidak sombong, dia tidak akan berakhir seperti ini. Tindakan penatua ketiga adalah yang paling langsung. Dia menendang tubuh Tianlei. Sampah, apa gunanya menjagamu? Penatua pertama mendengus dingin, dan penatua ketiga menghentikan pikirannya untuk mencabik-cabik tubuh. Zhou Wei King tampaknya telah sadar. Dia berbalik dan berkata tanpa daya, Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Senior, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Senior ini sangat kuat, dan saya harus keluar semua. Siapa yang tahu bahwa pembelaannya sangat lemah? Oh, aku mengerti sekarang. Mungkin karena saya kebal terhadap atribut api, jadi energi surgawi atribut apinya tidak berpengaruh pada saya. Senior ini tidak menggunakan peralatan konsolidasi untuk melindungi dirinya sendiri. Beruntung, aku benar-benar beruntung. Kebal terhadap atribut api. Itu benar. Bukankah dia kebal terhadap atribut api? Ketika Zhou Wei King berada di perbatasan utara, dia telah bertarung dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari neraka merah darah. Karena kekebalannya terhadap atribut api, dia berhasil melarikan diri. Orang-orang Blood Red Hell tahu tentang ini, tapi tidak ada yang memikirkannya. Wajah Blood Red Hell First Elder bergedut. Meskipun kematian Raja Surgawi tidak berarti apa-apa bagi neraka merah darah, dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Sayangnya, bajingan itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan peralatan konsolidasinya sebelum mati. Kemarahan penatua pertama tidak kurang dari kemarahan penatua ketiga. Jika Tianlei sudah habis-habisan sejak awal, dengan kekuatan energi surgawinya, Zhou Weiking tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia kebal terhadap atribut api. Zhou Weiking berkata dengan malu, kalau begitu, kita telah memenangkan putaran pertama kompetisi. Untuk babak kedua, saatnya para senior mengirimkan kontestannya. Blood Red Hell First Elder mengerutkan kening. Kekalahan di babak pertama merupakan kejutan baginya. Itu menambahkan banyak variabel, jadi tentu saja, mereka tidak boleh kalah di babak kedua. Dia menatap penatua kedua dan berkata, kakak kedua, silakan. Penatua kedua mengangguk. Mereka tidak berani gegabuh saat menghadapi enam kaisar surgawi tertinggi Longsia dan kaisar iblis Wu Yunyu. Di antara pembangkit tenaga kaisar surgawi, mereka berdua telah terkenal selama bertahun-tahun, terutama enam kaisar surgawi tertinggi Longsia. Dia dikenal sebagai nomor satu di bawah alam dewa surgawi. Dia hidup sesuai dengan reputasinya. Di antara empat tetuan raka merah darah, tetua pertama dan tetua kedua adalah yang terkuat dalam hal basis kultivasi. Jika mereka mengirim penatua kedua, bahkan jika mereka tidak bisa menang melawan Longsia, mereka pasti bisa membuat Longsia tidak bisa bertarung lagi. Dari sudut pandang penatua pertama, bahkan jika enam kaisar langit tertinggi dan kaisar iblis menang, selama mereka bisa melukai mereka dengan parah, mereka pasti akan memenangkan empat putaran berikutnya. Penatua pertama sangat tertarik untuk merekrut dua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Jika mereka berhasil, kekuatan darah merah neraka akan meningkat lagi. Apa yang perlu dikhawatirkan saat menghadapi Heaven's Expanse Palace? Melihat penatua kedua berjalan perlahan, Zhou Weiqing mundur dan berjalan ke sisi Longsia. Dia membisikkan sesuatu kepadanya, lalu mengatakan sesuatu kepada kaisar iblis Wu Yunyu. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Longsia pasti akan bertarung, Zhou Weiqing berjalan lagi dan berkata sambil tersenyum, pertempuran barusan benar-benar tidak terduga. Kami telah membuatmu kehilangan salah satu orangmu. Kami telah memutuskan untuk kehilangan ini. Bulat sebagai permintaan maaf. Kehilangan. Setelah mendengar dua kata itu, pembangkit tenaga neraka merah darah tertegun. Mereka sama sekali tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Zhou Weiqing, apalagi mencari tahu apa yang dia pikirkan. Mungkinkah mereka hanya melakukan gerakan saja? Jangan lupa bahwa semua orang bisa bertarung lagi dalam pertempuran hari ini. Tidak ada gunanya dieliminasi. Pengorbanan Zhou Weiqing setara dengan memberikan kemenangan neraka merah darah secara gratis. Zhou Weiqing menggaru kepalanya tanpa daya dan berkata, Senior, bisakah kita mengirimkan kandidat kita untuk putaran ketiga? Penatua kedua juga memandangnya dengan bingung dan menganggup tanpa sadar. Zhou Weiqing berkata, Kita akan memenangkan empat dari tujuh ronde. Babak ketiga harus menjadi pertarungan dua lawan dua. Babak keempat akan menjadi pertarungan satu lawan satu. Babak kelima masih akan menjadi pertarungan-pertarungan dua lawan dua. Babak keenam dan ketujuh akan menentukan pemenang akhir. Babak ketiga akan menjadi pertarungan dua lawan dua. Guruku dan aku akan bertarung. Seperti kata pepatah, Ayah dan anak berperang. Long Xia maju selangkah dan datang ke sisi Zhou Weiqing. Dia berkata dengan tenang, Siapa di antara kalian yang akan bertarung? Semuanya terjadi begitu cepat sehingga para tetuan Raka Merah Darah tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka memenangkan putaran kedua begitu saja. Meskipun mereka harus menghadapi Long Xia di babak ketiga, Zhou Weiqing, yang bekerja sama dengan Long Xia, hanyalah figuran di mata mereka. Dia sama sekali bukan ancaman. Namun, Elder pertama menganggup ke Elder keempat untuk berhati-hati. Mereka mengirimkan dua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi untuk menghadapi Long Xia dan Zhou Weiqing. Menurut pendapatnya, Bahkan jika Long Xia lebih kuat darinya, dia tidak akan dapat melarikan diri dari dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat tinggi. Selain itu, Penatua kedua adalah pembangkit tenaga super yang telah melangkah ke tingkat maksimum dari tingkat Kaisar Surgawi. Penatua keempat juga melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Penatua kedua. Kedua sesepuh tidak memandang Zhou Weiqing. Sebaliknya, mereka memandang Long Xia. Pada saat yang sama, mereka bergandengan tangan dan berkata, Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Long Xia mengangguk. Usia dan senioritasnya berada di atas mereka berdua. Dia berkata dengan tenang, Mari kita hentikan omong kosong. Mari kita mulai. Jika Anda ingin saya tunduk pada neraka merah darah, Anda harus menunjukkan kepada saya kemampuan Anda. Seperti kata pepatah, Seseorang harus bertindak sampai akhir. Untuk bekerja sama dengan Zhou Weiqing, Enam Kaisar Langit Tertinggi yang arogan bahkan mengatakan bahwa dia mungkin tunduk. Tentu saja, Itu hanya sebuah kemungkinan. Zhou Weiqing, Sebaliknya, memiliki ekspresi gugup di wajahnya saat dia berdiri setengah langkah di belakang gurunya. Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan bahwa Zhou Weiqing takut akan ancaman dari dua pusat kekuatan Kaisar Langit. Long Xia mengerutkan alisnya, Memelototinya dengan putus asa saat dia berkata, Tidak bisakah kamu memiliki tulang punggung? Apakah ini cara saya mengajari Anda? Saya benar-benar tidak tahu mengapa saya begitu buta menerima murid seperti Anda. Zhou Weiqing berkata dengan nada menyanjung, Bukankah itu karena aku memiliki enam permata elemental sepertimu? Mendengarkan kata-katanya, Bahkan tetua besar neraka merah darah merasa bahwa anak ini sedikit bodoh. Sebelumnya, Dia tidak ragu untuk mengungkapkan kekebalannya terhadap atribut api, Dan sekarang, Dia mengungkapkan atribut permata elementalnya. Meskipun pembangkit tenaga neraka merah darah ini mengetahuinya, Mereka dalam keadaan bermusuhan sekarang, Namun dia masih mengungkapkan kemampuannya begitu saja. Jika dia tidak bodoh, Lalu apa? Saat Zhou Weiqing berbicara dengan Long Xia, Dia telah merilis peralatan konsolidasinya. Cahaya emas gelap menyala satu demi satu, Dan dalam sekejap mata, Sembilan keping set legendaris, Head ground no handle, Semuanya dipasang padanya. Ini menunjukkan betapa bersalahnya hati nurani yang diarasakan saat ini. Namun, Tetua kedua dan tetua keempat tidak berani gegabuh. Zhou Weiqing bukan apa-apa di mata mereka, Tapi Long Xia berbeda. Enam kaisar surgawi tertinggi terlalu terkenal. Kedua tetua tingkat kaisar langit ini tidak berani gegabuh. Keduanya mundur pada saat yang sama dan merilis set legendaris mereka. Dengan status mereka di neraka merah darah, Mereka secara alami memiliki peralatan konsolidasi terbaik. Namun, Set legendaris yang luar biasa jarang terjadi. Keduanya memiliki delapan set legendaris mereka. Meskipun itu tidak mudah, Masih ada celah antara mereka dan set purging tanpa hilt dari enam kaisar surgawi tertinggi. Setelah Zhou Weiqing merilis perangkat legendarisnya, Tubuhnya menyala dan dia bersembunyi di belakang gurunya. Menghadapi dua pembangkit tenaga kaisar surgawi pada saat yang sama, Long Xia tidak berani gegabuh. Dia juga merilis set pembersihan hiltless sembilan bagiannya. Pada saat yang sama, Ia juga merilis formasi manipulasi enam skill ultimate. Di belakang Long Xia, Zhou Weiqing juga melepaskan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Tubuh guru dan murid bersinar dengan lingkaran cahaya enam warna pada saat yang bersamaan. Harus dikatakan bahwa meskipun anggota neraka merah darah memandang rendah Zhou Weiqing, Melihat guru dan murid bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan pada saat yang sama masih membuat mereka terpesona. Enam atribut permata elemental, Setidaknya sampai sekarang, Hanya Long Xia dan Zhou Weiqing yang memiliki bakat unik. The Blood Red Hell Great Elder menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia berpikir, Bakat Zhou Weiqing tidak buruk, Tidak heran enam kaisar surgawi tertinggi memilihnya. Namun, Karakternya sedikit kurang. Betapapun berbakatnya seseorang, Jika karakternya tidak cukup kuat, Dia tidak akan mampu mencapai hal-hal hebat. Selama dia memenangkan pertempuran ini, Akan lebih baik jika dia bisa melukai Long Xia dengan parah, Maka masalah hari ini secara alami akan diselesaikan dengan lancar. Dia bahkan mulai bernapas lega. Lagi pula, Penampilan Zhou Weiqing sebelumnya tidak menarik perhatiannya. Penatua kedua neraka darah merah dan set legendaris penatua keempat berwarna merah darah. Ini adalah karakteristik dari warna set lengkap. Selain itu, Set legendaris mereka persis sama. Lagi pula, Ada cetak biru terbatas untuk set legendaris, Bahkan di tanah suci. Set delapan potong tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh mereka, Tetapi menutupi sebagian besar tubuh mereka. Set legendaris di tubuh mereka agak mirip dengan naga laut Dreadfin Yang pernah dilihat Zhou Weiqing sebelumnya. Tubuh mereka dipenuhi dengan paku tajam, Tetapi paku ini berwarna merah menyala. Keduanya memegang tombak berwarna merah darah di tangan mereka. Setelah mereka selesai mengenakan set legendaris mereka, Mereka mengangkat tombak di tangan mereka dan mengarahkannya ke enam kaisar langit tertinggi. Aura pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit meledak seketika Dan memadat di tubuh enam kaisar langit tertinggi. Fluktuasi energi yang mengerikan berkembang dalam sekejap. Dibandingkan dengan konfrontasi sebelumnya antara Zhou Weiqing dan Tianlei, Konfrontasi ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Aura yang dilepaskan oleh dua Blue Thread Hell Heavenly Emperor meledak seolah-olah itu nyata. Yang lebih mengejutkan adalah dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, Seluruh ruang di belakang mereka menjadi merah. Aura kehancuran dan aura kegelapan yang menakutkan muncul di bawah penutup api. Melalui tombak di tangan mereka, Mereka bahkan memadatkan aura mereka menjadi kekuatan dan langsung menggunakannya pada Longxia. Di sisi lain, Zhou Weiqing yang berada di belakang Longxia tidak terlalu menderita. Enam kaisar langit tertinggi memang adalah enam kaisar langit tertinggi. Bahkan di hadapan aura dua pembangkit tenaga kaisar surgawi, Ekspresi Longxia tetap tidak berubah. Di tangannya, palu bunga plung segi delapan diayunkan secara horizontal, Menahan aura dua musuh yang kuat dengan kekuatannya sendiri. Lemak di tubuh Longxia sepertinya memancarkan cahaya enam warna saat ini. Keduanya tidak terburu-buru menyerang. Pada level mereka, lebih berbahaya menekan aura satu sama lain daripada menyerang secara langsung. Begitu salah satu dari mereka menunjukkan kelemahan, Hasil pertempuran dapat diputuskan dalam waktu yang sangat singkat, Atau bahkan hidup dan mati. Longxia tidak gentar bahkan di hadapan aura dua musuh yang kuat. Sebaliknya, cahaya enam warna di tubuhnya menjadi lebih intens. Mata kecil yang tersembunyi di lemaknya bersinar terang saat dia terus menyesuaikan posisi tubuhnya. Penatua kedua dan Penatua keempat di hadapannya melakukan hal yang sama. Mereka terus-menerus mengubah arah aura mereka untuk mempengaruhi lawan mereka, Mencoba membuat mereka menunjukkan kelemahan. Penatua pertama darah merah neraka diam-diam dikejutkan oleh kekuatan Longxia. Dia benar-benar yakin bahwa dia tidak bisa mengalahkan Longxia dengan basis kultifasinya. Jika itu bukan situasi dua lawan dua, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Meskipun Longxia hanya bisa bertahan, dia masih bertarung satu lawan dua. Zhou Weiking sama sekali tidak membantu tuannya. Longxia, yang dalam posisi bertahan, sama sekali tidak dirugikan. Bertahan secara pasif bukanlah apa-apa. Selama dia diberi kesempatan, dia bisa mengubah pertahanan menjadi serangan kapan saja. Penatua kedua dan Penatua keempat dengan jelas memahami hal ini. Mereka tahu bahwa tidak mungkin menemukan kekurangan Longxia dengan mengandalkan aura mereka yang mengesankan. Keduanya saling bertukar pandang. Kemudian, mereka berteriak pada saat bersamaan. Tubuh mereka berubah menjadi dua lampu merah darah di udara, dan langsung menuju Longxia. Kecepatan mereka terlalu cepat. Hampir yang bisa dilihat hanyalah kilatan cahaya berwarna merah darah, dan mereka berdua sudah berada di depan Longxia. Longxia juga berteriak, buka. Dia melambaikan palu bunga plum segi delapan di tangannya pada saat yang sama, menghadap kedua lawan. Pada level mereka, tidak banyak artinya dalam menggunakan skill. Dengan energi surgawi pelindung mereka yang kuat, keterampilan biasa tidak akan banyak berpengaruh pada mereka. Tentu saja, hanya mereka yang memiliki gambar keterampilan surgawi yang dapat melakukannya. Namun, begitu mereka menggunakan skill seperti itu, mereka pasti akan menunjukkan kekurangan pada aura mereka. Lebih baik tidak menggunakannya. Semakin tinggi level pertempuran, semakin sederhana itu. Misalnya, ini yang terjadi sekarang. Ini adalah tabrakan energi yang paling murni. Tidak ada yang mewah tentang itu. Itu hanya kompetisi kekuatan dan konsumsi. Dengan ledakan keras, dua lampu berwarna merah darah terbang bersamaan. Longxia ditangguhkan di udara. Dia memuntahkan setegup darah. Begitu darah mencapai udara, segera berubah menjadi api hitam dan menghilang. Ini adalah efek dari atribut penghancuran. Namun, kedua tetuan raka merah darah juga tidak mudah. Keduanya memuntahkan setegup darah di udara. Kondisi fisik mereka tidak jauh lebih baik dari Longxia. Serangan mereka barusan hanyalah ujian. Mereka tidak menyangka Longxia akan menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Pada saat mereka bereaksi dan meningkatkan kekuatan mereka, jelas bahwa mereka tidak siap seperti Longxia. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka pasti melampaui Longxia. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Itu adalah situasi di mana kedua belah pihak menderita. Di permukaan, sepertinya luka Longxia lebih serius. Penatua kedua dan penatua keempat tidak berhenti. Tubuh mereka berputar di udara dan bergegas menuju Longxia lagi. Namun, kali ini, mereka mengubah strategi mereka. Pombak berwarna merah darah di tangan mereka mengeluarkan langit yang penuh cahaya dan bayangan, menutupi Longxia. Fieldless Head Sky Set milik Longxia meningkatkan kekuatannya terlalu banyak. Jika itu murni pertarungan langsung, Longxia bisa menggunakan keuntungannya dalam kekuatan untuk menutupi jarak antara dia dan dua pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, penatua kedua dan penatua keempat, yang memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, memilih untuk menyerang dengan teknik segera. Halo enam warna berputar di sekitar tubuh Longxia. Ekspresinya serius. Menghadapi serangan kekuatan penuh tetua kedua dan tetua keempat, dia tiba-tiba membuat pilihan yang tidak diharapkan siapapun. Dia berbalik dan menyerang. Dia benar-benar menyerah pada arah serangan tetua kedua. Dia mengayunkan palu bunga prem segi delapan di tangannya dan langsung menuju tetua keempat. Pada saat yang sama, cahaya enam warna di tubuhnya tiba-tiba meledak dan menyembur ke segala arah. Berbagai energi unsur di udara tiba-tiba mengamuk dan menutupi cahaya merah darah yang dilepaskan oleh penatua keempat. Semua dalam satu lemparan. Setelah hanya satu pertukaran, enam kaisar surgawi tertinggi telah memilih untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Bagaimana ini mungkin? Mata Blutred Helves Elder dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia berteriak, Penatua keempat, hati-hati. Basis kultifasi Long Siam memang kuat. Di bawah situasi serbabisa, akan sangat sulit bagi tetua keempat untuk membela diri. Namun, memilih untuk bertarung dengan sekuat tenaga berarti dia menyerah pada pertahanan. Di sisi lain, tetua kedua yang lebih kuat dari tetua keempat sedang menyerang. Penatua kedua tidak mungkin melepaskan kesempatan seperti itu. Dengan kata lain, hasil akhirnya adalah bahwa Long Siam mungkin tidak dapat membunuh tetua keempat, tetapi dia pasti akan mati di bawah serangan tetua kedua. Siapa yang akan memilih untuk bertarung dengan metode bodoh seperti itu? Namun, Long Siam melakukan hal itu. Itu karena dia tidak menyangka tindakan Long Siam begitu mendadak. Penatua keempat tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan dan panik. Lagi pula, basis kultifasi Long Siam jauh lebih tinggi dari miliknya. Selain itu, dalam situasi all-in ini, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi harus berhati-hati terhadap kekuatan yang dilepaskan Long Siam. Hampir tanpa ragu, Penatua keempat menyerah untuk menyerang. Dia mencabut tombak darah di tangannya dan melepaskan semua energi langitnya untuk mempertahankan diri. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menahan serangan Long Siam. Selama dia masih hidup, dia akan menang. Di sisi lain, Penatua kedua tidak tinggal diam. Melihat saudaranya dalam bahaya, dia juga melepaskan semua kekuatannya dan bergegas menuju enam kaisar surgawi tertinggi secepat yang dia bisa. Semakin cepat dia bergerak, semakin pendek waktu tetua keempat untuk menahan serangan itu. Namun, di saat berikutnya, Penatua kedua melihat wajah tersenyum. Sosok diam-diam muncul di antara dia dan Long Siam. Itu adalah Zhou Wei Qing, yang bersembunyi di samping sejak awal pertempuran dan tidak ikut serta. Menghadapi Zhou Wei Qing, tetua kedua tidak banyak bereaksi. Menurutnya, Zhou Wei Qing akan mencari kematian jika dia mencoba menghentikannya. Paling-paling, dia hanya bisa menghentikannya sesaat, dan itu tidak cukup untuk menghentikannya menyerang enam kaisar langit tertinggi. Zhou Wei Qing membanting palu kekuatan Dewa Ganda di depan dadanya. Pada saat berikutnya, sosok hitam besar tiba-tiba muncul di depannya dan memblokir serangan Penatua kedua. Itu adalah Malaikat Neraka. Setelah Malaikat Neraka dipanggil oleh Zhou Wei Qing, itu tidak berhenti sama sekali. Ketika tombak darah tetua kedua menembus tubuhnya, ia segera memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Di tengah ledakan keras, tubuh Penatua kedua mau tidak mau berhenti sejenak di udara. Pada saat itulah sepasang sayap besar mekar dari punggung Zhou Wei Qing. Seluruh tubuhnya berputar di udara, dan palu kekuatan Dewa Ganda menabrak kepala tetua kedua. Ledakan keras terdengar, dan seolah-olah guntur menghantam udara. Tubuh Zhou Wei Qing terbang mundur, dan dia membalik beberapa kali di udara sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Di sisi lain, Penatua kedua juga tidak mudah. Palu Zhou Wei Qing dengan paksa menghancurkannya dari langit. Mustahil baginya untuk menyelamatkan tetua keempat sekarang. Semua penyembunyian sebelumnya adalah untuk saat ini. Ini juga pertama kalinya sejak basis kultifasi Zhou Wei Qing telah mencapai tingkat yang begitu tinggi sehingga dia benar-benar bisa bertarung melawan pusat kekuatan Kaisar Surgawi dengan satu set lengkap peralatan konsolidasi. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mungkin Zhou Wei Qing masih sedikit kurang. Namun, tubuhnya yang kuat dan kemampuan bertahan membuatnya tidak terluka sama sekali. Lagipula, tetua kedua telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Meskipun dia agak terpengaruh oleh malaikat neraka, kekuatan serangan itu masih merupakan sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit tingkat rendah tidak akan mampu menahannya. Pada saat yang sama Zhou Wei Qing memblokir penatua kedua, sisi lain dari pertempuran telah dimulai. Asteris enga asteris. Kabut berdarah meledak di udara, dan tubuh tetua keempat langsung menjadi debu, menghilang ke langit. Adegan itu diputar beberapa saat yang lalu. Saat tetua keempat akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan enam Kaisar Langit tertinggi, sesosok merah keunguan tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena tekanan besar yang diberikan Longsia padanya, dia tidak menyadarinya sama sekali. Cahaya merah keunguan berubah menjadi pelangi mengejutkan yang mendarat di tubuh tetua keempat. Ketika serangan Longsia mendarat, penatua keempat tidak lagi menyembunyikannya. Jika dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan, mungkin serangan putus asal Longsia tidak akan mampu membunuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit tingkat tinggi. Namun, tanpa peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya, apalagi yang bisa dia gunakan untuk memblokir serangan itu. Sosok merah keunguan itu, bukankah itu wanita naga iblis? Tentu saja, Zhou Wei King tidak memanggilnya sekarang. Sebaliknya, dia sudah memanggilnya sebelum pertarungan dan menyembunyikannya di tempat lain. Pada saat kritis ini, ketika Zhou Wei King menangkis tetua kedua, dia telah menggunakan batu teleportasi spasial untuk memanggilnya ke medan perang. Alasan mengapa Longsia menggunakan metode pertempuran bunuh diri seperti itu, bukankah itu karena rencana pasangan master murid? Semuanya ada dalam perhitungan Zhou Wei King. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat tinggi terbunuh begitu saja. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak hampir seketika menyempit. Wanita naga iblis tidak menghilang begitu saja. Ketika tubuhnya meledak, itu berubah menjadi lampu merah keunguan yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke arah pembangkit tenaga neraka merah darah. Semua lampu memiliki efek segel peredam naga. Selama salah satu dari mereka mendarat di tubuh, seseorang akan kehilangan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan. Setelah enam Kaisar Surgawi tertinggi menghancurkan penatua keempat, lingkaran cahaya enam warna yang mempesona keluar dari tubuhnya. Panah cahaya ditembakkan satu demi satu, bercampur dengan segel peredam naga dan mengalir ke pembangkit tenaga neraka merah darah. Apa yang berbahaya? Zhou Wei King menggunakan tindakannya untuk memberi tahu semua orang. Tentu saja, kelicikannya baru saja dimulai. Arah di mana tubuh penatua kedua dikirim terbang adalah di mana Kaisar Iblis Wu Yunyu dan enam Raja Surgawi Sekte Iblis Surgawi berada. Dalam sekejap elder kedua dihancurkan ke tanah, keadaan perubahan Iblis Kaisar Iblis telah sepenuhnya dilepaskan. Satu set lengkap peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan Saber Iblis Surgawi adalah serangan terkuatnya saat terbang menuju tubuh tetua kedua. Kompetisi apa, taruhan apa, semua sanjungan dan niat untuk menyerah adalah bagian dari konspirasi. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga neraka merah darah, Zhou Wei King dan yang lainnya hanya bisa memikirkan cara untuk melarikan diri jika mereka mengerumuni mereka. Namun, jika mereka bisa membunuh beberapa dari mereka, hasilnya akan sangat berbeda. Terima kasih telah menonton!